Pertempat di rumah dinas Wali Kota Palembang, Kepengurusan Perkumpulan Warga Tulang Sehat Indonesia atau Perwatusi Cabang Kota Palembang dilantik oleh Ketua Umum Perwatusi Pusat Anita A. Huttagalung dengan Rita Noviarman terpilih menjadi Ketua Perwatusi Cabang Kota Palembang. Pelantikan ini dihadiri Wali Kota Palembang yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Sosial dan Kemasyarakatan Herli Kurniawan, Ketua TPPKK Kota Palembang Silviana Harnojoyo, Ketua Dharma Wanita Kota Palembang Dewi Sastrani Ratu Dewa dan seluruh pengurus Perwatusi Kota Palembang. Herli Kurniawan mewakili pemerintahan Kota Palembang berharap dengan dilantiknya pengurus Perwatusi Cabang Kota Palembang ini diharapkan dapat menjadi wadah sosialisasi dan pembinaan kesehatan tulang di Palembang. Harapan dari pemerintahan Kota Palembang dengan adanya perkumpulan masyarakat tulang sehat ini tentunya akan dapat menjadi wadah sosialisasi, wadah pembinaan untuk kesehatan tulang khususnya. Karena tadi telah kita ketahui dari Ibu Ketua Pusat, bahwa bukan hanya kaum Melansia yang punya resiko tulang oscarisasi ini, tapi baik dan masih muda, kalau tidak mengikuti pola hidup yang benar, tentunya akan mempunyai resiko pada saat nanti paling tidak, pada 20 tahun. Sementara itu Anita Ahutagalung selaku Ketua Umum Perwatusi Pusat berharap Perwatusi Cabang Kota Palembang bisa melakukan visi, misi, maupun program dari Perwatusi bisa berjalan dengan baik. Kami dari Pusat tentu dengan kepengurusannya, dengan bantuan Ibu Wali Kota dan seluruh jagaan pengurus Ptk, Pusat Palembang yang baru terbentuk ini, tentu dapat melaksanakan visi dari para ofisi masyarakat Indonesia yang berjalan sehat, khususnya di kota Palembang. Dengan itu kami sangat yakin, dengan pengurus-pengurus yang ada sekarang ini, insya Allah seluruh program Perwatusi dapat dilaksanakan dengan baik, karena pengurus ini sudah terkait dengan PKK, jadi kerjasama-kerjasama dengan universitas yang lain itu dapat terbentuk. Ketua Perwatusi Sumsel, Sriwi Yatisoni, berharap dengan adanya pelantikan DPC Perwatusi Palembang bisa membantu pencegahan osteoporosis di Sumatera Selatan lebih baik lagi. Dengan adanya pelantikan DPC Kota Palembang, Perwatusi Kota Palembang kami harapkan Perwatusi di Sumatera Selatan ini lebih maju, dan kita harapkan masyarakat kita dari bayi sampai ke lansia bisa tercover untuk pencegahan osteoporosis. Perwatusi sendiri tersebar di 31 provinsi di Indonesia. Dengan 30 cabang, salah satunya Kota Palembang menjadi bagian dari cabang Perwatusi.